Intro Siti, kamu lagi baca apa? Aku lagi lihat gambar Ka'bah, soalnya ayahku lagi berangkat haji Wah, berarti ayah kamu orang mampu ya? Sudah melaksanakan bukun Islam yang kelima Alhamdulillah, ayah Siti sudah berangkat haji Iya, Alhamdulillah Aku baca apa, Lani? Aku baca dong, Tentang Malin Kundang Mau tahu ceritanya? Mau Ayo kita ceritakan bersama Ayo Asik-asik sekolah irada Sekolah anak soleh-soleha Tidak pernah berta orang tua Tidak seperti Malin Kundang Malin Kundang anak durhada Saat kaya lupa ibunya Ayo kita tonton bersama Kisah ini selengkapnya Dahulu kala di Sumatera Barat Ada sebuah kisah yaitu tentang si Malin Kundang dan ibunya Malin Kundang kecil adalah anak yang sangat patuh terhadap ibundanya Kita saksikan ceritanya berikut ini Malin, Malin Kundang Iya, Mak Pintanya sedang baca buku saling sama emaknya Malin Kundang kecil adalah anak yang sangat patuh kepada ibundanya Anakku Malin Kundang Iya, Mak Mak minta maaf ya, Mak Dari kamu kecil sampai kamu sebesar ini Setiap hari kita hanya bisa makan kangkung saja Baik, Mak Kalau begitu Malin minta tersebutnya Untuk pergi merantau agar kerekonomian kita bisa lebih baik lagi Malin pandang ya, Mak Bismillah ya, Mak Hati-hati Jangan lupa salat mawaktu Salat tahajud Salat curaannya Doa emak menyertai, Mak Baik, terima kasih, Mak Assalamualaikum Waalaikumsalam, Malin Bertahun-tahun Anakku Malin Kundang sudah mengembara Tak tahu kemana perginya Tak ada kabar berita Emaknya selalu di sini menunggu anaknya Malin, ya Allah Malin ya Allah Tentu seperti ini Penampilannya kaya siapa ini Malin Kundang, aku emakmu, nak Gak punya sayang emak seperti ini Oh, makasih Emak saya saudagar kaya Masih, setelah kamu sebesar ini Bagaimana kamu bisa jurhankan kepada orang tua Aku anak jurhankan Terima kasih, Mak Terima kasih telah menonton Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Siapakah orang yang ada di cerita maling kundang Soal nomor satu Sebutkan siapakah saja yang ada di cerita maling kundang Soal kedua Bagaimana sikap maling kundang kepada ibunya ketika dia sudah dewasa Lagi-lagi ya Bagaimana sikap maling kundang kepada ibunya ketika dia sudah dewasa Dan pertanyaan terakhir Apa yang dilakukan ibunya kepada maling kundang? Oke teman-teman Jangan lupa nanti jawabnya dikirim melalui voice No dan kirim ke ustada wali kelasnya masing-masing Terima kasih Semoga belajar Tetap ibadah Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih